Terima kasih yang masih bersama kami di Kompas Malang Sepekan, saya Dini Syafira. Saudara bagi sebagian orang, dupa masih erat hubungannya dengan hal yang berbau klenik atau mistis. Namun, seorang perajin dupa di kota Malang mencoba membuat dupa dengan berbagai aroma untuk menghilangkan kesan mistis. Di momen tahun baru Imlek kali ini, pengrajin pun kebanjiran pesanan dupa. Perajin dupa beraneka aroma ini terletak di jalan terusan Sigura-Gura, Sukun, Kota Malang. Dupa yang diproduksi di sini memiliki beragam aroma, seperti cendana, melati, gaharu, bahkan kini aroma apel, anggur, coklat, hingga kopi juga ia produksi. Bahan yang digunakan juga menggunakan ekstrak bahan alami yang diklaim aman bagi kesehatan. Perajin dupa, Rosa Amelia, mengatakan bahwa dengan aroma seperti buah-buahan, kesan klenik bisa dihilangkan. Berkat inovasinya ini, dupa produksinya kini sudah merambah pasar luar negeri. Malaysia, Jepang, dan Myanmar menjadi negara yang rutin mengambil dupa produksinya. Bahkan di momen tahun baru Imlek kali ini, dirinya harus menambah jumlah produksi karena meningkatnya jumlah pesanan yang masuk. Peningkatan sebesar 20 persen ini dirasa sangat baik di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Untuk tahun baru Imlek, dupa yang paling banyak dicari adalah dupa dengan aroma teratai. Alhamdulillah tahun ini. Malah tahun ini? Malah tahun ini. Sampai berapa persen? Sudah pulih, Bu? Sudah pulih termasuk. Karena kan permintanya meluas. Bukan kalau dulu itu dari agen-agen-agen. Kalau ini permintaan sudah mulai agen baru, mulai orang baru lagi, orang baru lagi. Apalagi sudah menginjak ke ekspor tadi. Untuk harga, dupa dengan aneka aroma ini dijual mulai Rp16.000 hingga Rp300.000 per paknya. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur